Selama Ramadhan Pasar Tanah Abang Jakarta kerap menghadirkan pakaian hingga pernah pendik islami Nah ini lebih lanjut soal Tanah Abang kita terhubung dengan reporter kami Tabitha Putri di Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta Halo Tabitha apa saja yang menjadi tren selama Ramadhan di Pasar Tanah Abang saat ini? Kali yang ngetren di Pasar Tanah Abang ini Rian dan juga pemirsa mulai dari pakaian aksesoris mukena dan masih banyak lagi Kalau untuk pakaiannya di tahun ini yang ngetren ini dia ini ada pakaian gamis untuk wanita ya ini menggunakan bahannya simmer Jadi yang berkilauan begini dengan pemanis di bagian depan atau rompi depannya ini harganya pun dari kisaran 200 ribu rupiah Sementara untuk Om Adam nih untuk pakaiannya adalah di baju koko dengan warna pastel Jadi untuk tahun ini warnanya adalah yang warna kalem-kalem aja seperti pink kemudian ada warna biru laut ada warna hijau toska dan masih banyak lagi Tidak hanya pakaian tadi kan saya menyebutkan juga ada mukena nih Kalau untuk mukena di tahun ini menggunakan bahan yang armani Jadi ini bahannya yang halus yang jatuh jadi nyaman untuk digunakan Kemudian juga untuk kaum hawa atau perempuan-perempuan ini biasanya untuk pemanis-pemanis ya di bagian hijabnya Juga untuk aksesoris seperti bros kemudian juga ada banyak sekali aksesoris-aksesoris yang dijual di Pasar Tanah Abang ini juga ngetren banget Ngetren sekali untuk dibeli oleh masyarakat Nah tadi kalau dari pandangan saya memang untuk hari ini di hari pertama puasa untuk kondisi di Pasar Tanah Abang ini jauh lebih sepi Tapi ini sudah wajar mengingat ini hari pertama puasa Sementara besok kemungkinan pedagang pun memprediksi akan masih banyak sekali warga Jabodetabek yang akan berbelanja di Pasar Tanah Abang ini Sementara demikian kembali ke studio Baik Tabita Putri melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang Jakarta Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati